Intro Tadi saya udah mendapatkan informasi dari anggota wilayah di Senin Jalan Kapusat Memang kerap kali terjadi kecelakaan di traffic light Senin Langsung melihat aja ke lokasi Oke, kita langsung ke lokasi Setelah sampai di lokasi, benar saja saya melihat masih banyak para pengendara yang harusnya dia lewat jalur tengah Namun ini melalui jalur sebelah kiri Dan parahnya lagi, ia berkendara sambil sibuk menelpon Bapak dari mana? Dari Tanah Abang Dari Tanah Abang? Pastinya sudah tahu kan? Ya, buru-buru Nah, buru-buru Jelas ya Pak Kalau Bapak mau belok kau lurus Bapak maksudnya badul yang tengah Bukan yang sebelah kiri ya Karena bahaya ya Pak ya Terus tadi Bapak Mengendarai sambil telponan Mengendarai sambil telponan Saya memberikan penjelasan Saya memberikan penjelasan kepada si pengendara ini Namun tampaknya saya lihat si pengendara ini acuh Pak, Pak, itu matiin dulu, matiin dulu HPnya Baru di jalan Jangan sambil nyetir Lagi-lagi kami menemukan pengendara sepeda motor yang menerobos marka jalan Ibu bisa dibuka maskanya Ibu Ibu bisa dibuka maskanya Kenapa Ibu? Ibu bisa dibuka maskanya Bukan dulu Ya, sama mesinnya ya Ibu ya Hah? Mesin motornya yang gue dimasih dulu Ibu bisa dibuka maskanya Ibu bisa dibuka maskanya Oh, ya Ya, pura-puranya lengkap ya Ibu ya Sorry, gak bisa dimatiin Apa namanya? Nengkol Apa aja nengkol, Bu? Oh, ya Ibu ini malah senyum-senyum dan ketawa-tawa Jadi kami ini bingung Apa ada yang salah dengan kami Atau apa Saya ketilang nih Mau ke sana Jambur Jadi Budadang itu nanti tadi jalur kiri salah ke kiri Ya, kalau menurut saya Ya, kalau menurut saya Ya, kalau menurut saya lewat itu Nah, Budadang ya Jadi jangan lari tuh Gak mau kebiasaan melanggar ya, Budadang Kalau menurut saya lewat itu Ya, jangan salah Jangan salah Itu salah ya Jangan salah ya Terima kasih Ya, sesuai dengan prosedur yang ada Mau ibu ini kenal dengan petugas Akrab dengan petugas Namun jelas ibunya melakukan pelanggaran menerobos marka Ya, kami lakukan penindakan berupa tilang Dari hasil pemantauan dan pengamatan kami Setelah melakukan operasi di lawasan tersebut Ternyata pelanggaran marka jalan yang sering terjadi Dikarenakan masih banyaknya para pengendara Yang belum bersabar untuk mengantri di jalur yang seharusnya Padahal lebih baik kehilangan satu menit untuk mengantri Daripada harus kehilangan nyawa dalam satu menit Terima kasih Terima kasih